Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Nurulana di video kali ini saya akan melanjutkan video mengenai belajar HTML di solaren setelah di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai apa itu HTML sekarang di opera video kedua kita lanjutkan dengan pembahasan isi HTML dokumen struktur seperti yang pernah dibahas sebelumnya HTML atau hypertext maka pengliwet merupakan struktur dari sebuah web dimana untuk membangun sebuah web sama halnya kita seperti membangun sebuah rumah harus ada fondasinya harus ada kerangkanya nah kerangkanya ini kalau di web itu bisa dibuat menggunakan HTML mungkin ada pertanyaan apa bedanya HTML dengan CSS di pertemuan pertama pun sudah dibahas dimana HTML itu struktur CSS adalah presentation atau dekorasi dari webnya nanti yang untuk memperindah atau persentikan itu dibutuhkan yang namanya CSS ya jadi manakah yang dibuat terlebih dahulu apakah HTML dulu atau ke CSS terlebih dahulu yang jelas untuk membangun sebuah web kita harus memiliki yang namanya strukturnya dulu atau HTMLnya dulu setelah itu kita bisa melakukan dekorasi yaitu menggunakan CSS ataupun membuat menjadi dinamis menggunakan javascript ya jadi HTML ini adalah dasarnya nah ini contoh disini ada tag HTML ada tag the HTML tag sorry ya jadi jadi di HTML dasar penulisan sebuah struktur itu diawali oleh HTML dan diawali oleh slash HTML ini pernah saya jelaskan di awal ya everything in HTML document is surrounded by the HTML tag ya ini bisa tonton baca ya ini dalam bentuk bahasa Inggris tapi pastinya di seluruh ini semuanya dari dasar ya kita coba continue nanti anda feel in the blank to create and opening HTML tag jelas itu HTML tadi sudah dijelaskan kemudian ada hand itu bagian dari dalam HTML nya ya kemarin sudah saya jelaskan juga saya tuliskan ada HTML head title body atau body ya the hand tag ya di header atau head ya ada head ada header itu nanti akan jadi ada temukan sendiri jadi head jadi head ini bukan elemen yang ditampilkan di dalam webnya melainkan head ini adalah elemen yang tidak ditampilkan atau berada di balik layar ya atau backworker sebutnya the head section elemen will be diskus later game ini kita continue dulu drag and drop for the option below to create a valid HTML dokumen kita tarik dan simpan dari option yang sudah tersedia di bawah ini ya untuk membuat kode HTML yang valid atau dokumen HTML yang klik ya tadi di materi pembahasan HTML itu pasti diawali oleh tag HTML nya kemudian head di akhir diakhiri oleh ad nya jadi ada awal ada akhir kemudian ada body ya ini ini bagian ketiga kenapa tidak ada titel sedangkan di sebelumnya tercoba ada titelnya itu titel sebenarnya opsional tidak digunakan pun tidak masalah cuman nanti di tab bar nya itu tidak akan muncul tulisan apa apapun mungkin tapi saya rasa karena saya belajar dulu pakai titel ya kita pakai titelnya ya the body tag follow the head tag all visual struktur elemen or content with body tag jadi semua konten yang ada di body merupakan visual elemen atau visual struktural ya jadi apa yang kita masukkan ke body itu itu akan muncul di halaman web kita nantinya heading paragraf list quote image and link are this a few of the element can be content within the body tag ya jadi body ini ada bagian utama jika Anda membuat sebuah web atau desain web ingin muncul di browser ya harus dimasukkan ke dalam bagian body nya Oke kita coba buat tabel disini try it yourself ini outputnya masih kosong ya jadi aturannya ada head ada body sebenarnya kalaupun kita pakai titel disini ini tidak akan muncul karena ini bukan browser ya kita pakai titel kita akan membuat tabel nah kita coba buat tabel sini kemudian kita masukkan ke bagian body ya untuk membuat tabel disini di awalnya oleh tabel kemudian kita lihat bordernya sama dengan satu kemudian kita tutup kemudian kita tutup ya setelah itu kita turun buat barisnya baris itu gunakan tr kemudian untuk heading nya kita buat TH tabel heading bisa TD ya ini untuk untuk kolom tempat yang pertama kita tutup ya saya akan disini nomor ini sebagai sampel saja THK kemudian THK lagi Disini nama Lengkap Kemudian Dah lagi, jadi kita buat 3 kolom Alamat Nah misalnya seperti ini Kemudian kita tutup untuk baris pertama Kemudian kita buat baris baru Dan disini kita Buat kolom Kemudian Kita isi Nomor 1 Dengan td Ini kita isi Nama saya Terus Kita isi lagi Nah ini contoh misalkan Kita punya Tabel Jadi untuk menunjukkan tabel ini Tidak disimpan di bagian head Melainkan disimpan di bagian body Jadi hasilnya nanti bisa kita lihat Kurang lebih seperti ini Ini contoh Tabel Dengan 2 baris dan 3 kolom Nah nantipun teman-teman bisa coba lagi Hal lainnya tidak hanya membuat tabel Tapi bisa membuat struktur yang lebih Apa ya Jelas Kemudian dari headernya Kemudian menu-nya Body-nya sampai dengan puternya Oke disini kita tidak simpan Di soal terakhir disini ada Re-rank Decode To create Basic HTML Document Struktur Ini kita harus mengurutkan lagi Kode Yang dibuat Ya Untuk membuat Dokumen Atau Dokumen HTML Struktur Secara Basic Ya Tadi kita jelaskan Sudah beberapa kali jelaskan HTML Hand Body Slash HTML Ya Kita cek Oke Oke Itu mungkin di Part 2 Dari Belajar HTML Menggunakan Seloran Ya Nanti kita lanjut lagi Di part 3 Silahkan teman-teman belajar dulu Terima kasih Jangan lupa Dukung terus Channel ini Subscribe Like Dan Comment Sampai jumpa Hema